Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Seekor triton guys Seekor triton tua hadir di hadapan kita sekarang Dengan kendala Transformer Transformer Dengar Transformer Masini Ada sedikit dua ratak ya Tambah Disini water banget Kayak ada gram-gram Apa gitu ya Ngeres-neres gitu Disertai Aduh Aduh kira-kira fokusnya Fokus Oh Kok nggak keterok guys Nggak kelihatan ya Disertai asap Sedikit putih Bau BBM pedes ya Baru sempet Ini datang kemarin Pak semput ya Pak parkirin disini Karena Untuk jaga-jaga Siapa tau Bongkar-bongkarnya banyak gitu loh Kalau taruh di Garasi nggak muat ya Kalau bongkar-bongkarnya banyak Oke Oke Nah Terbaca DTC Sementara Nih Banyak DTC-nya Tapi udah tak foto Tenang Sudah tak foto SPY Goyang-goyang Goyang 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 guys Nggak kelihatan Ini Kelihatan DTC-nya banyak Terus Aduh kok geter-geter Mesin ini Nah DTC-nya ada Fill rail system Pressure to low Bank 1 Ya Kalau ini Kayaknya ada kabel putus ya Nah Trouble yang serius itu ini Yang bikin mesinnya transformer Pressure to low Terus Fill pump circuit to low Terus Nah Yang lainnya ini kan Apa ini Yang lainnya ini Kabel yuk Intinya dia Ada putus atau no connection gitu U11 ini yuk U10 U11 yuk P12 ini Nah yang harus kita cari untuk perbaikan mesinnya Ya Sebenarnya ini Full rail Sama Fill pump circuit to low Ya Tapi Kayaknya Ini tuh ganggu DTC yang UUU ini ganggu Jadi Sementara kita clear dulu Karena ini Bener-bener tua guys Jadi nggak bisa Baca Baca data streamnya itu Bagus gitu loh Baca data streamnya itu ngacau nih coba ini Kita lihat Baca data streamnya cuma ada 25 Tampilkan semua Aduh Tampilkan semua Oke Kita lihat Injektornya nggak kebaca Aduh Aduh Headbacknya Terus kita mau Special function untuk cek injektornya Satu persatu nggak bisa kelihatan Tuh yuk Datanya cuma gini Barometric pressure Acelerator Throttle position Nah ini Absolute throttle Airflow EGR RPM Ini Fuel pressure nya Fuel pressure Fuel pressure nya masih bagus yuk Cuman Ada cuman ya Kondisinya Gini nih Kayaknya nggak pakai thermo Tak panasin agak dari tadi Si temperaturnya nggak naik RPM nya nggak turun-turun dari tadi 900an Hampir 1000 Terus kalau kita matiin Kita hidupin Gini hidupnya Agak panjangan Yuk Cengengengger Gitu Apalagi kalau pagi Berat banget guys Makanya aku cerewet yuk Kita harus Siapin motornya Stator Harus kenteng Gitu yuk Ini data malah nggak ada Yang Bener Kita mau ngeliatnya yuk Terus kita clear aja dulu Kita clear aja dulu Heis Heis Kenapa ini Kok di clear nggak bisa ini Oh engine off Oke kakak Engine off k on Oke Yes Mas Hilang coba Kita lihat dulu Kita lihat lagi Read Fold code Nih Masih nih ya Masih ada nih ya Ini berarti kan kabel Coba kita nyalain mesinnya lagi Masih sama ada transformer Ya Ada transformer Ya U U U Sebelas ini kalau nggak salah itu Saya ingatku loh ya Nanti nanti dipajari lagi Saya ingatku Eee MT Manual transmission Tidak terbaca gitu loh Entah kabel switchnya putus atau gimana Tapi kita lihat dulu RPM nya mentok berapa 3000 RPM nya mentok 3000 Berarti kita harus cari ini dulu Untuk perbaiki yang tadi Tulo-tulo tadi yuk Tulo-tulo yuk Nih A sepi banyak Bawain nggak enak belas RPM mentok 3000 Coba kita Masukin giginya Mentok 3000 kan Biasanya karena Netral Gitu Coba kalau kita masuk Satu Karena mau tak kasih lihat Kita baca data stream Nggak bisa lihat guys Data streamnya kayak gitu tadi Gitu 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 Masuk tetap mentok 3000 berarti PRnya ini U11 manual transmission no equipment gitu kalau enggak salah loh ya Oke ini matiin dulu karena banyak sebenarnya yang mau diperbaiki mulai dari anti-rex steering mau service Injector sama beresin ini dulu yose loh UU UU jadi ini si apanya itu nya masih obede satu guys jadi kita nggak bisa masuk scannernya kayak biasanya gitu loh jadi kayak gini coba kita lihat control operation ini apa enggak pelajarin enggak ada toh adanya clear hold code coba clear dulu lagi ya clear coba kita lihat lagi sebelum kita hidup mesinnya read for code tuh masih permanen ya ini ini permanen tapi kosong-kosong OF D101 U11 dalam kurung U11 jadi ini ini alamatnya yuk alamatnya disitu kita harus cari nanti tak cari kita cari bareng-bareng yuk cari terus aku tak laporan dulu dengan video ini laporan dulu sama onray gimana kisah apa selanjutnya yang harus kita yang harus kita apa guys yang harus kita mainkan yuk kisah film eh kisah film nih gini nih oke jadi unitnya barusan dicat barusan selesai begini kondisinya sebelum dicat enggak tahu diapain karena ada banyak lem lem di lem lem di mesinnya yuk entah over whole engine tahannya overheat entah apa yuk kelihatan gini cuman yuk ngerjainya gini lho Barut labeh guys nyucu-nyucu pakai sikat kawat tuh terus bauti Aduh Aduh Bauti model-model anak saya Mas umur 12 tahun bisa bank bongkar mesin sendiri ini kayak gini nih fokus loh loh ini apa ini baut baja ringan ini yuk yuk loh ini begini dautnya enggak tahu kemana ini lem lemnya yang baru enggak tahu termonya dipakai apa enggak kita enggak tahu yuk karena enggak ada di disana tadi kita lihat itu enggak naik temperaturnya jadi RPMnya juga enggak enggak mau turun-turun begitu nah ini kita lihat kondisinya seperti ini oke nanti tak ceritain kisah selanjutnya kita mau kemana dulu gitu yuk kalau aku sih benerin DTC tadi baru lanjut kalau mau benerin injektor injektor kalau mau yang lain yang lain yuk gitu begitu begitu yo yuk selamun namun生 nge-ngreng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng-reng gitu next kyk ini kayak ceritain kisah selanjutnya di episode selanjutnya antena noh Oke next guys setelah aku coba brobos Alhamdulillah enggak enggak susah-susah nyari yuk ngawur ngawur ternyata kondisinya seperti ini sama guys berut kabeh cara bersih-bersihnya sini ada baru semua itu capsicum Oke ternyata yang bikin DTC transmission yuk atau AT MT dengok MT not equipment itu kabel indah dipasang sumpelin di sini yang ini ditaruh di atas cari-cari kabel cuman di sini kataku ini harusnya ada lu mana di sini kepasang semua 4x4 jadi disini ada dua soket untuk soket 4x4 yuha H4 H2 gitu yu ada dua satu speedometer lagi tiga nah ini kok ke sini yang di transmisi tak cari kemana kok enggak ada di umpetin yuk berarti ini ini ada tempatnya lagi tapi dibuang paling yuk kaleng-kalengnya apa di atas ini masih ada enggak ada guys enggak ada ini tadi tak ketemukan yuk tak ketemukan di atas sana ini tak pasang dulu udah lama nih nggak pasang nih Hai jadi kalau nemu RPM mentok 3000 itu beresin semua DTC nya jangan satu-satu nanti kamu korban YouTube ya punya orang-orang MT not equipment kamu nggak pakai scan kamu nyari ini gitu udah ya ketemu kok masih mentok 3000 Mas jadi DTC mentok tiga apa trouble mentok 3000 itu banyak-banyak faktornya SCV setak bisa trouble di kabel SCV nya bisa terus fuel rail pressure nya itu kayak tadi ada DTC nya kan full rail pressure to low itu bisa jadi karena soketnya memang ngumpet ya ada kemungkinan kendor atau atau pecah soketnya kita nggak tahu ya ini yang penting ini dulu kalau ini kepasang terus ini kabel sudah bener juga udah kesambung ke sini dan kebaca juga ke itu jadi DTC nya hilang satu manual transmission not equipment jadi nggak ada DTC nya clear satu baru cari lagi yo yo nanti kamu lihat punya orang DTC nya apa mentok 3000 SCV WS ganti SCV masih mentok 3000 yo toh punya orang lagi bikin video full rail pressure full rail pressure topok ganti suite nya kabelnya nggak dicek yo nggak sembuh gitu loh jadi dicari semua sampai ketemu semua sampai clear DTC nya baru kalau nggak enggak sembuh kan kita bisa baca data streamnya mana tinggalan yang masalah gitu ya cuman sayangnya ini tadi skanku nggak tahu kenapa yo nggak bisa baca data streamnya banyak gitu loh yo jadi aku mau nyari-nyari kan biasanya kan gampang toh muncul di menu Mitsubishi kita cari transmisi kita cari engine kita cari BCM kita cari apa itu kan muncul di situ ini kebetulan enggak enggak tahu kenapa tapi aku udah lapor sama umbasir nanti supaya diperbaiki dari sana sama umbasir biar kita bisa lanjut bikin videonya ini detail bisa kelihatan data streamnya gitu loh data stream transmisi nya ini gimana itu yo apalah nanti sambil tak coba lagi sambil tak buka dulu cover eh apa cover tutup clap nya itu yo di sana kan ada plastiknya itu tak buka dulu kita lihat ini tak tancapin dulu yo mak klik gitu klik nanti kita coba baca data streamnya lagi untuk transmisi nya bisa kebaca enggak gitu sambil kita cek lagi mentok 3000 ibu masih enggak gitu ya oke karena aduh piyek guys Oke lanjut ini udah tak pasang nih ya tak pasang toh tak bersihin soketnya pakai karbuklinger enggak punya W3 sebenarnya paling bagus tetap WD lho ya ini di umpetin lagi ke atas sebenarnya disini ada kalengnya ini paling kalengnya kebalik di sini loh ini untuk sini itu gini terus disini ada kaleng lagi gini terus ke atas sana loh Sinta umpetin lagi tak tarik tak taruh tempat yang enak biar nggak jatuh-jatuh nanti kesangkut lagi terus kita cek lagi ke atas yo kita coba baca data stream sambil kita coba gas lagi nanti oke next guys masih sulit yoh tapi kita bisa mengandalkan data ini tinggalan jadi DTC nya tadi yang transmission manual not equipment sudah tidak ada lagi tinggal ada DTC eh apa tadi full rail pressure pressure to low yoh sama apalagi tadi yang DTC umum yang tulisannya enggak panjang ada dalam kurung-dalam kurungnya tadi yoh ini kita coba lihat full rail pressure nya dimana dimana full rail pressure bahwa bias guys pengumuman aja belum gini full rail pressure nah ini enggak mau turun kau kondisi tapi mesinnya mati kebaca 60 ya kebaca 60 jadi ini kemungkinan ada kabelnya kendor atau putus di tengah-tengah ataupun suitnya rusak tapi nanti kita coba dulu yo kita coba dulu kita coba cek nanti Oke coba kita nyalain kebaca berapa full rail pressure nya Bismillahirrahmanirrahim matiin nyalain dulu nyalain untuk busi pemanas ya Pak Oh panjangnya karena startingnya enggak kencang gitu nyalain dulu yoh oke oke full rail pressure nya bagus ah sepe gusti Allah Hai matam matam unit konfensional yo asep enggak karu-karuan eh setelah pbc king yo full rail pressure nya bagus full rail pressure kebacanya bagus cuman kalau di apa matiin kebaca 60 toh Nah itu ada masalah yang jelas ini harusnya DTC nya tadi udah hilang ada DTC2 ini masih ngaruh sama mentok 3000 yo ini kita coba berhenti kalau berhenti tanpa masuk gigi pasti mentok 3000 kok enggak udah naik tuh udah mau naik lebih dari 3000 yo karena DTC transmisi nya udah hilang Oke enggak mentok 3000 lagi yo ini belum masuk gigi masuk gigi ya ini belum masuk gigi tapi udah tak coba jalan-jalan ini gini untuk mastiin dia kebaca supaya DTC nya tadi hilang toh tadi baru di clear udah kebaca di clear ini udah enggak mentok 3000 oke mantap yuk jadi tinggal kita ngerapiin ini nih biar enggak kayak transformer suaranya yuk jadi bahan yang bakarnya itu tidak beraturan Oke tuh biarin turun 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 udah mentoknya di 60 ya untuknya di 60 60 kpa harusnya nol pada saat mesinnya kita mati Oke kita lanjut beresin yang ini terono Oke next guys kelihatan enggak Oh ini oke kabel SCV nya sambungan yo kabel SCV nya sambungan terus di full rail pressure nya juga kayaknya sambungan jadi tak tak benerin dulu rail pressure itu kan di sini di belakang ngumpet tuh ini kabel ini soket nih ini soket isi empat yo kabelnya soket isi 1236 full rail pressure sama CMP nih CMP nya di belakang sana ngumpet jadi kalau mau nyabut soket CMP nya susah jadi harus nyopot CMP nya sekalian nanti dibawa keluar sama CMP nya kalau full rail pressure nya bisa dicabut soketnya aku tak benerin ini umperi nyabut seperti itu nyabut CMP nya disana ini tak benerin dulu kabinnya siapa tahu kabel yang disininya kebalik yo kabel yang disininya kebalik otomatis kebaca disana juga ngaco gitu loh tapi disana ada solasi juga coba di cek dulu enterno Oke next gas ini udah kejabut kelihatan nih nggak dibungkus sambungan ini sambungannya nanti benerin pakai solder dulu yuk biar mantap semuanya benerin pakai solder disolasi yang rapi lagi bungkusnya kalau ada selang bakar mudah-mudahan di kita masih ada yuk ini soketnya aku nemu soket SCV nya ini sama dengan soket injektor ya soket injektor apa ala kolte apa-apa gitu yuk lupa aku 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 nemu disampahan sana nyari-nyari makanya sampah-sampah kabel jangan dibuang simpen pas nemu yang gini-gini siapa tahu ada persamaan yuk mau dibawa keluar susah soketnya masih ada nyangkut satu di eh feel temperatur ya yang di sampingnya supply pump itu loh feel temperatur soketnya koweras mau dicabut guys yo ntar 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 ini dulu oke next tak pameri nyolder tuh begini dulu loh lu sing rapi itu ngeresep sampai kedalem jadi ini ganti toh soketnya soket yang lamanya ini satu soket sambungannya ada empat 1234 yo terus ini nyoldernya digi disini mentok gini opo yg kabelnya yang kesambung cuma dua delai lainnya enggak ada ini copotkan bisa dicobot begini nih yo terus tinggal ditancapin mak celak ini merasap ke dalam jadi ini soket sama kabelnya jadi satu misal pun ini pecah disininya masih kenceng Insya Allah yo karena kadang-kadang yang saya temui begini nih kabel itu putus di di pangkal soket tapi kelihatan luarnya aman pas dibetot gitu nah disolder sekalian gini biar dibetot nggak patah gitu oke tak lanjut ke eh set set lurus-lurus-lurus-lurus-lurus-lurus-lurus-lurus lo rapi ini dipasang lagi putihnya terjadi kalau mau nyopot soket putihnya dicobot dulu tuh ceblok guys rengasin gucengnya yuk eh gucengnya apa megangnya yuk hehehe gucengnya yuk eh mana ini lubangi lubangi sini set yuk 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 ngasih lo set iklu kayak nggak pernah dibongkar yoh ini kan tinggal cepit lagi ini yang ini gini nih pakai selang bakar terus disoldernya rapi juga kalau nggak rapi pasti eh kabelnya itu ada keluar sehelai dua helai gitu terus kalau disolasi jadi satu gini nantinya short nilai kan DTC nya ada shorter juga tuh nantinya bisa short jadi kalau diselang bakar gini pastikan disoldernya tengah sini tadi rapi nggak bisa kabelnya serabut itu keluar terus dipisahin gini biar nggak short biar nggak storing juga karena kalau sensor butuh data sinyal itu akurat kalau dia storing kato juga ya gini ini nanti dibungkus lagi gini tapi pakai ini nih pakai bungkus yang kayak gini nih jadi supaya dalamnya nggak ketekan gini loh nggak kesolasi gitu loh yuk oke oke pasangnya dulu terno oke next guys DTC sudah hilang semua sampai DTC yang tulisannya panjang-panjang tadi yoh yang ada dalam kurung-dalam kurungnya sampai lupa ada dua DTC tuh tadi itu hanya dampak ternyata setelah diperbaiki DTC nya hilang ya tapi angka full rail pressure nya masih tetap segitu waktu idle wah panjangnya startingnya yoh setelah mesin nyala makanya terbaca segitu yowes gini tuh jadi perbaikannya kita tinggal tuh kita tinggal perbaiki injektor karena datanya kita nggak bisa baca kita lihat dari sini langsung aja injektornya tapi kalau servis nggak mungkin satu harus empat-empatnya supaya bagus semua cukur-cukur di upgrade pertama ganti full rail pressure nya tadi yoh full rail pressure sensor kita ganti yoh kita coba cek injektornya nomor berapa nomor satu masih yoh satu soketnya satu-satu nomor dua nomor dua nih yang ada bocor ya soketnya pecah semua guys nomor tiga nomor dua 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 ada transformernya ya oke yang ada tangkang-tangkang-tangkang itu cukup coba kita cek injektornya dulu tuh aset putih sama oke kita cek injektornya dulu yang bikin aset putih suara tangkang-tangkang itu injektornya kah atau ruang bakarnya kah kalau ruang bakarnya ya apa boleh buat kita harus bongkar mesinnya karena unitnya udah pernah dibongkar dulu katanya overheat katanya ya dulu katanya overheat jadi sekarang kita cek dulu sekarang kita cek dulu kita bongkar injektornya dulu kalau injektornya aman baru kita turunkan mesinnya gitu ya ceknya nggak di tempatku karena aku cuma punya injektor tester biasa ya kita nggak bisa lihat kondisi valve seperti apa kita nggak bisa lihat fuel loadnya seperti apa ya jadi tak copot kita kirim ke Om Tio Agustin diesel fuel system ya oke gas ntarang ntarang